Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farah Nakila dari kelas 12 Sipas 1 Mau nyeritain tentang sejarah robohnya Sampung Mall Jadi Sampung Mall itu Atau bahasa kerennya Sampung Bekwajang Mall itu dibangun di tahun 1989 Pada tanggal 1 Desember Nah, Sampung Mall itu berada di Di deket kota Gangnam Nah, kota Gangnam itu Di Korea itu termasuk kota-kotanya orang kaya Kayak orang kaya yang mewah-mewah gitu Nah, di zaman itu tuh Mall itu tuh kayak mewah banget Kayak megah dan unik gitu Karena konstruksi itu warna mallnya itu warnanya pink Kayak jarang banget kan Mall warnanya pink Pokoknya di zaman itu tuh kayak mallnya itu kayak bagus banget gitu kan Nah, isi dari gedung Sampung Mall ini tuh Ada lima lantai sama empat basement Nah, dan Sampung Mall ini ada dua gedung Jadi gedung A sama gedung B Terus gedung A sama B nya itu disambungin sama jembatan Nah, gedung A itu isinya kayak Restoran-restoran mahal Kayak fine dining Terus kayak department store Toko-toko branded mahal gitu kan Nah, yang B itu kayak jasa Jualan itu biasanya jasa Kayak kolam berenang, golf, terus macem-macem Nah, pada tahun 1994 ini Saking penghasilannya tuh kayak banyak banget kan Karena banyak banget orang kaya yang kesitu Pokoknya laku banget Jadinya pada tahun 1994 Mall itu tuh Jadi, mall terbesar ketujuh di Korea Nah, sekarang kita ngomongin Waktu kejadian pas robohnya Jadi, Sampung Mall ini tuh Hancur robohnya itu Pada tanggal 29 Juni Tahun 1995 Tapi kayak di hari robohnya itu Sebelumnya tuh kayak orang-orang Gak ada yang tau kayak Kalo mall ini tuh bakal roboh Jadi kayak awalnya masih santai-santai Cuman ternyata Di tanggal 28 Juni Sehari sebelum robohnya Itu tuh kayak Petinggi-petinggi founder itu kayak udah agak kayak Kayaknya ini mallnya agak miring deh Karena atapnya juga ada yang agak kebawah gitu Jadi kayak agak-agak aneh Nah, terus tapi kayak mereka tetep kayak Ya udahlah, gapapa Kita tinggal dibenerin gitu kan Jadi tetep dibuka tuh Nah, keesokan harinya Tanggal 29 Juni Di hari robohnya itu Awalnya jam 9 pagi tuh Restoran di lantai 5 Di lantai paling atas tuh kayak Kayak bingung kok Atapnya tuh ada suara retak-retak gitu loh Jadi kayak Atapnya tuh kayak agak turun Terus juga Si lantainya tuh agak ada yang ngejendol gitu Jadi mereka tuh kayak bingung kan Jadi mereka nelfon ke perusahaannya kayak Kok Restoran saya kayak ada suara retak-retak gini-gini ya Terus Retakannya tuh bisa sampai Sekitar 20 cm gitu kan Gara-gara itu Restoran itu cuma ditutup sementara Kayak beneran cuma sementara Gitu Maksudnya bukan yang Kan biasanya kalau ada yang retak-retak Harusnya satu gedung ditutup Cuma ini cuma restoran itu yang ditutup Terus Terus jam 10 pagi Karyawan Itu tadi restoran di lantai 5 kan Nah Karyawan di lantai 4 Itu pada kayak denger Udah mulai denger dengan suara retakan-retakan gitu Kayak tek-tek gitu loh Terus Di jam 11 Beberapa toko di lantai 5 Kayak termasuk restoran sama toko-toko yang lain Itu kayak Atapnya tuh pada bocor Terus kayak Ini kenapa? Pada bocor gitu kan Terus Serbuk-serbuk semen Kan biasanya kalau retak itu kan ada Serbuk-serbuk semen kan Eh semen Kayak Tau kan Pokoknya udah mulai aneh itu kan Nah cuman Nah pas di jam 12 Pihak mallnya tuh udah kayak Kayaknya agak aneh nih Nah Biar Dan pihak mall tuh gak mau rugi Jadinya kayak Dia ngeliat aneh Bukan ditutup Tapi dia kayak Yaudah Furniture Jualan yang di lantai 4 Dipindahin ke basement Udah cuman dipindahin doang tuh Sama Pipa-pipa gas Di mall itu kan ada pipa gas gede Yang disalurin ke semuanya Itu dikunci Biar takutnya kalau kejadian apa-apa Kayak ya aman lah Gitu loh Ya mereka gak tau Mereka gak tau kalau itu bakal ruboh Abis itu Di jam 12.30 Gara-gara udah makin aneh Jam Lantai 4 sama lantai 5 tuh ditutup Nah Di jam 2 AC-AC toko tuh pada mulai rusak Karena kayak Mungkin gara-gara retak Jadinya kayak agak Mengubah strukturnya Jadinya Asli itu udah pada mati Dan Untungnya Lumayan banyak Lumayan banyak Pengunjung yang kayak Keluar dari mall Gara-gara kepanasan gitu kan Nah Terus jam 3 siang Itu tuh Pihak mallnya itu Nelfon pihak konstruksi Kayak Kayaknya ini agak aneh deh Ya coba dateng dong Gitu kan Terus konstruksinya dateng tuh Terus konstruksinya bilang kayak Oh Kalau kayak gini mah gak apa-apa Tinggal dibenerin doang Tinggal dibenerin doang Terus katanya Tapi Kayaknya lebih baik Kalau tamu-tamunya disuruh pulang Nah Denger itu Founder Mallnya itu Yang namanya Lee Jun Itu kayak Oh kata konstruksinya gak apa-apa Tinggal dibenerin Jadi mall tetep dibuka Si Lee Jun ini Foundernya itu kayak Gak mau rugi banget orangnya Jadi kayak Walaupun udah banyak aneh-aneh Gini tuh dia kayak tetep Gak apa-apa lah Tetep mah Tetep buka Karena dia gak mau rugi Karena kayak Gitu lah Orang-orang seraka Jadinya Gak mau rugi sedikit pun Gitu kan Nah di jam 5.30 Sore Itu tuh kayak Beberapa menit sebelum roboh Si foundernya itu Lee Jun Sama petigi-petigi yang lain tuh Kayak masih sempetnya rapat Kayak Kita tuh bagusnya Benerin apa aja Terus kayak Pake perusahaan konstruksi yang mana Gitu lah kayak Kayak gak nyangka banget Bakal roboh Jadi kayak nganggep enteng Kayak oh tinggal dibenerin doang Terus Jam 5.40 Tiba-tiba Kan tadi kan awal-awal Cuma denger suara retakan kan Tapi ini sekarang tuh Udah mulai suara-suara patahan Yang lebih parah gitu kan Semang-semangnya juga udah mulai pada turun Pokoknya udah lancur banget deh Nah Abas itu Baru nih Jam 5.52 Atap lantai 5 itu Langsung ambruk Terus Ke Sampai ke basement Bayangin tuh ada 5 lantai Dan ada 4 basement Kayak Sebenernya Awalnya tuh Sebelum beberapa menit itu Kayak Ada suara bel darurat Cuma kayak orang-orang mikir kayak Oh mungkin ini cuma kayak simulasi Gitu Jadi kayak ada orang yang keluar Cuma ya Banyak juga yang masih di dalam Pas ada bel itu juga suka Ada beberapa orang yang kayak bilang Ayo keluar 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 Gitu kan Jadi ada yang keluar Ada yang enggak Nah kasian itu yang di basement Yang di basement tuh gak denger suara apa-apa Jadi kalo di basement ya Kalo di basement Mereka mau gimana Mereka kena ambruknya Gitu Karena mereka juga gak bisa keluar Nah Dari kejadian itu Ada sebanyak 502 orang meninggal Dan 937 orang luka-luka Nah Kenapa ini bisa parah banget Karena Penyebabnya itu Si founder ini Kayaknya orangnya serakah banget kan Sampai-sampai gedung ini tuh kayak dibangun tuh kayak gak sesuai dengan semestinya Gitu loh Kayak Jadi tuh sebenernya tanah yang dipakai buat bangun gedung itu Harusnya tuh tanah yang cuma bisa dibuat Eh Tanah yang cuma bisa dibangun apartemen 4 lantai Cuman si founder ini Itu kayak nyogok gitu Biar tanahnya itu bisa digunain buat bikin mall Kayak itu kan bedanya jauh banget ya Dan Udah dibikin mall Terus dia juga ditambah Satu lantai Jadi 5 lantai Karena itu cuma bisa 4 lantai doang kan Dia cuma Dia jadi Nambah jadi 5 lantai Terus Ada basementnya juga 4 Nah selain itu Udah ditambah satu lantai AC-AC Pendingin ruangan Yang beratah tuh kayak hampir ribuan ton Itu ditaruh di lantai paling atas Lantai di atas lantai 5 Yang harusnya kan dipindahinnya biar seimbang Pindahin alat AC seberat itu Harusnya dipindahin pake alat berat kan Yang digini-gini gitu Cuman ini dipindahinnya biar ngirit Istilahnya biar ngirit biaya Dia cuman pindahinnya tuh dari roda Dari samping ke samping Jadi kayak Dengan tuh kayak agak-agak Gak stabil gitu loh fondasinya Dan fondasinya juga Kayak Harusnya dibuat berapa cm Tapi diperkecil Lebih diperkecil 8 cm Biar Istilahnya tuh kayak Biar mallnya itu kayak Kelihatan cantik Bagus Dan bahkan banyak Tempat-tempat yang Gak dikasih fondasi Karena Katanya kalo misalnya Ditaruh disitu kayak Kayaknya jelek deh Padahal kayak harusnya dipasang Makanya itu jadi penyebab Kayak Goyahnya mall itu Sampai roboh Udah pokoknya Itu sejarah dari Sejarah yang saya ceritakan Hari ini Walaupun ini sejarah dari negara lain Cuman kayak Gak ada salahnya kan Kita ngambil pelajaran dari Kayak dari kejadian Dari mana aja Pokoknya kita jadi orang tua Ngabel serakah Dan kayak Pokoknya Harus ikut prosedur dah Kalo itu Itu hal yang baik gitu kan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih.